Halo bro, kembali lagi di Supermechanics, sekarang saya kembali ada di IMS 2024 Sekarang saya ada di Holday, nah mungkin anda bingung ya, Holday itu ada di mana Nah, sekedar informasi buat anda, Holday itu sebenarnya dia berada di dekat Hall A Posisinya tepatnya di mana, itu dia sebelahnya Bootfin Fest Di Holday ini ada apa aja, yuk kita mulai dari yang paling pertama yang ada di Holday ini Nah, di Holday ini kalau kita lihat, itu ada di sana Venom, Raiton, LKS Autopark, dan Blackview Nah, kalau untuk Raiton itu biasanya lampu-lampu ya Nah, kalau LKS itu adalah shock breaker atau shock absorber Nah, untuk Blackview adalah kamera, dashcam Dan selain Blackview, itu ada audio system merek Venom Nah, Venom ini menyediakan paket-paket audio mobil, OEM Loop, itu mulai dari 5 jutaan aja bro Di instalasi dan mumpung di IMS 2024, mereka menyediakan diskon 10% Dan mereka menyediakan fasilitas home service Setelah boot aksesoris yang tadi, nah disini ada juga tempat untuk kita beristirahat ngopi-ngopi Namanya JE Expo Lounge dan dia ada di sana Sekarang kita ke bus mobil yang pertama yang ada di Holday Yaitu APM BYD Nah, keren banget dia bro APM BYD ini akhirnya menetapkan harganya secara resmi untuk BYD Untuk BYD Dolphin, BYD Ato 3, dan BYD Seal Yuk kita lihat yuk, mobil-mobilnya Nah, ini dia ada BYD Seal Nah, ini adalah BYD Ato 3 Tuh kan bro, rame banget kan Dan di sana ada BYD Dolphin, yang warna biru itu bro Ada lumba-lumba di sini bro Setelah trio maut dari BYD tadi BYD juga membawa mobil, ya belum dijual sih Tapi untuk di Singapura dia sudah dijual Yaitu BYD Denza D9 EV Ini merupakan mobil alpaknya BYD ya Dan ini full EV Tapi dia belum dijual Dia hanya diperkenalkan saja Di IMS 2024 ini Ya, mana tahu kalau animonya besar Mungkin nanti event otomatis selanjutnya Mungkin akan di launching kali ya Sekarang saya ada debutnya Hyundai Nah, debut Hyundai ini ada mobil konsep yang dia bawa Yaitu, itulah dia Hyundai i-Nix 7 Concept Ini adalah calon mobil SUV yang akan dinamakan i-Nix 7 Selain itu bro, ada Hyundai Kona Electric yang terbaru ya bro Tapi ini sebatas diperkenalkan saja Nah, Hyundai Kona Electric itu adalah crossover SUV Dia akan berharap dengan mobil-mobil asal Tiongkok yang sudah EV juga ya bro Katanya sih gosipnya Rentang harganya 500 juta sampai 600 juta Wow, dekat juga ya Sama pesaingnya dari Tiongkok sana Dan ini adalah Hyundai i-Nix 5 yang batik Yang kemarin sempat pada event kemarin Dia dipajang sekarang Dia di sini Dan ini diperjual belikan Hanya stock limited Ya, selain itu juga ada Hyundai i-Nix 6 Hyundai Santa Fe Dan juga ada Hyundai Staria Nah, kalau yang line-up terbaru yang dijual Itu adalah Hyundai Kereta Alpha Dan dia ada di sana Nah, Hyundai Kereta Alpha ini Ada di dalam sebuah kontainer Di bootnya Hyundai ini Kerennya, unik Dan dia di sana Interior Hyundai Kereta Alpha ini Itu tetap didominasi warna hitam Tapi ada emboss Alpha di sana ya Di kursi bagian depan Kiri kanan Bersebelah dari boot Hyundai Itu ada bootnya Ceres Dan Ceres belum ada yang baru ya Cuma ada di bawah Ceres Iwan Lanjut dari bootnya Ceres Iwan Nah, kita ke bootnya Wuling Wuling ini ada yang baru juga ya Tapi sebetulnya diperkenalkan Yuk kita lihat dulu yuk Satu-satu Nah, itu ada Wuling Bingo EV Ada R.E.V. Light Ada R.E.V. Light Ada R.E.V. Light Dan yang di mainstay itu adalah Wuling Cloud EV Mobil di atas awan Kalau mau jalan-jalan ke awan Bisa naik Wuling Cloud EV ya Wuling Cloud EV ini menjadi bintangnya di bootnya Wuling Lihat aja banyak banget yang lihat Berarti mobil ini akan segera juga dijual nanti di Indonesia Dan juga mobil-mobil yang lainnya adalah Wuling Alves Wuling Almas Hybrid Dan Wuling Cortez Di seberangnya dari boot Wuling Ada bootnya Adira Finance Ya, kalau Anda ingin melakukan pembelian mobil secara kredit Di IMS 2024 ini Nah, Anda lebih baik memilih paket kredit dari Adira Finance Dan inilah bootnya Karena Adira Finance menyediakan bunga rendah Sekarang saya ada di bootnya Toyota Nah, tadi boot Toyota ini ya Ada mobil yang baru Yang dipajang di sini ya, bro Apa mobilnya? Kita lihat aja Dan mobil barunya itu ada di mainstay Dan ini dia Dia All New Velfire Hybrid All New Velfire Hybrid ini Sekarang dijual 1,8 miliar lebih ya Dan dia sekarang Berada satu tingkat di atas Alfa Karena Mobil ini sekarang ada tulisannya di belakang Executive Lounge Jadi dia lebih mewah sedikit Karena kabinnya sekarang Bernuansa 2 tone color Warna hitam Dan warna soklat caramel Jadi mobil Velfire ini Berada satu tingkat di atas Alfa Nah, masih di mainstay juga Ada di Pajang di sini adalah Toyota BZ4X Ya, diambil sama Nah, Toyota BZ4X ini adalah mobil EV Dan inilah dia mobil hybrid yang ada di Toyota Khusus yang di sebelah kanan saya ini adalah mobil Innova Zenith Hybrid Inilah mobil kesukaan saya Karena cocok banget buat keluarga Dan dia mobil car of the year Dan merupakan mobil paling laris penjualannya Toyota Toyota yang paling laris adalah Innova Zenith Hybrid Innova Zenith Hybrid ini Walaupun 2000 cc Tapi sangat irit bahan bakar Serasa kita pakai mobil 1300 cc Tapi ada lagi yang lebih irit ya bro Di sebelahnya Yaitu Toyota Yaris Cross Hybrid GR Parks Inilah Toyota Yaris Cross Hybrid GR Parks Nah, kalau kita perhatikan di sana mobil ini Konsumsi bahan bakar rata-ratanya mencapai 31 km per liter Yuk kita lihat Nah, untuk kendaraan komersil dari Toyota Ada Toyota Hilux 4x4 Nah, mobil ini adalah mobil double cabin Yang biasa dipakai di pertambangan dan perkebunan Dan ada lagi Satu lagi yang baru dari Toyota Untuk mobil komersilnya Hilux Terangga Nah, Hilux Terangga ini cocok buat Anda Yang mempunyai bisnis ya Untuk buka toko Mengangkut barang Ya Bahkan ada juga yang di sana ya Selain mobil hybrid Toyota juga punya mobil PHEV Dan dia juga dijual loh bro Di Indonesia Mungkin belum banyak yang pakai ya Yaitu Toyota RAV4 PHEV Inilah dia Toyota RAV4 PHEV GR Sport Ya bro Untuk teknologi PHEV Memang tidak banyak yang memiliki mobil PHEV ya Tapi sebenarnya PHEV itu bagus Karena PHEV itu bisa isi bahan bakar Dan baterainya itu bisa di charge Dan mobil itu bisa murni menggunakan baterai Dari jarak Dari mulai jaraknya sekitar 50 km-an sampai 100 kg Nah, itu juga lumayan ya Untuk di perkotan kita pakai aja yang baterainya Jadi kita nggak perlu pakai yang bensin Tapi bisa juga seperti sistem hybrid Saling kerjasama Nah, di Toyota Anda mau cari mobil high performance Ada juga Jadi bukan irit-iritan Bukan buat dagang juga Komersil Bukan untuk passenger car aja Tapi ada juga mobil balap Yaitu GR Corolla Mobil GR Corolla ini bermesin 1600 cc Tiga silinder Bermesin DOAC turbo Dan dia berpenggerak all wheel drive ya Dan mobil ini dijual Seharga 1,3 miliaran Mobil Sport ini mahal bro 1,3 M Ada bro Yang mobilnya juga performance Tapi nggak mahal Yaitu Toyota Agya Kalau Anda mau kebutuhan Ada nih Agya GR Sport Versi circuit Tapi ini nggak dijual ya Mohon maaf Anda bisa rubah mobil Agya Anda Menjadi seperti ini ya Kalau GR Sport itu Banyak juga ya Mobil-mobil dari Toyota ya Bukan GR di depannya Tapi ini seperti Toyota Race GR Sport Nah itu dia hanya pakai Body kitnya ya Body kitnya GR Sport Nah ini dia seperti ini Dan juga ada mobil Seven seater yang Famous juga Yang terkenal juga Yaitu Yaitu Mobil Veloz Ada di belakang dari Race GR Sport Tidak ketinggalan juga nih All new Veloz ya Katanya isu-isu ini Mau ada hybridnya Anda mau main mobil balap Ya ada GR simulator Di Toyota ini ya Itulah semua yang ada di boot Toyota Sekarang kita ke boot selanjutnya Asep Asep Di boot mana ya sekarang Oh bootnya Honda Ya di bootnya Honda ini ada mobil Nah kita lihat dulu yang pertama Honda CR-V RS Hybrid Ini adalah Honda CR-V yang Hybrid Kami juga sudah melakukan test drive terhadap mobil ini Ada yang baru dari Honda Yaitu Honda BR-V N7X Inilah Honda BR-V N7X Ini adalah Honda BR-V yang facelift Dan di dominasi dari warnanya Itu di Untuk trim body panelnya Yang dulunya Warnanya hitam Dove Sekarang jadi hitam Black Glossy Nah ini banyak ya Aksen-aksennya di temin Body panelnya di temin Ring body panelnya di temin Velgnya juga di temin Kacospion di temin Door handle juga di temin Itu yang baru dari Honda Yaitu Honda BR-V N7X Selain itu Ada lagi mobil-mobil yang lain dari Honda ini Nah ada Honda E Ini mobil EV Tapi ini sekedar Di pajak saja ya Cuman barang display Atau dibilang mobil display Dan mobil lagi yang berteknologi elektrifikasi Dari Honda adalah Honda Accord Hybrid Mobil ini dijual sekitar 959 jutaan Selain itu juga ada Honda HR-V ya Honda HR-V SE Honda Brio RS Honda Brio Satya Dan di belakang Honda Brio Satya itu Ada mobil-mobil RS Nah itu Honda Civic RS Honda VR-V RS Dan Honda HR-V RS Nah kan kalau Honda itu yang RS itu biasanya bermesin turbo ya Kalau kali ini yang bermesin non-turbo nya cuman Honda VR-V RS Yang lainnya Civic RS Dan HR-V RS itu bermesin turbo 1500 cc turbo Nah setelah dari boot Honda Masih di hold day juga Ada yang namanya disebutkan pre-function hold Itu masih hold day nya juga Nah kalau bahasa kerennya pre-function hold itu dibilang Selasar ya Apa aja yang ada di selasar kita langsung ke sana Ya sekarang saya sudah ada di pre-function hold day Saya setelah dari bootnya Honda Ada pintu di sana Dan langsung ketemu bootnya kaca film Fikul Ya kaca film Fikul ini terbukti menolak panas yang terbaik ya Dan saya sudah pakai ya bro Enak banget AC jadi lebih dingin Dan ruang kabin yang panas itu cepat banget jadi dingin Kalau sudah kita pasang AC Dan juga Fikul ini tidak hanya menyediakan kaca film Melainkan juga menyediakan PPS Untuk perlindungan cat mobil Anda Ya terbukti bagus ya Dan ini memang premium untuk PPS nya Sebelah dari bootnya Fikul itu ada Baze Ya Baze ini biasanya rumah modifikasi Untuk merubah interior mobil HS, mobil F Menjadi luxury ya Jadi seperti mobil itu seperti jadi semewa Alphard kabinnya itu bagus banget Dirubah, dimodifikasi Untuk menciptakan suasana eksklusif di dalam interior mobil Jadi ini cocok banget ya Kalau untuk mobil-mobil VIP ya Ataupun travel-travel yang executive launch Dan disini barang display nya Mobil display nya Toyota Hayes ada dua ya Kita lihat aja bro semewa apa kabinnya itu bro Ya ini merupakan salah satunya Tipe J ini seperti ini Jadi kursi-kursi nya itu seperti kursi Alphard ya Tapi dia belum dilengkapi infotainment system Seperti layar monitor Nah ada satu lagi nih bro Dan untuk yang tipe Prestige series nih Jauh lebih mewah nih ya bro Ini dia ya Ini bagian interior depannya Mostly hampir sama dengan yang tipe J Nah tapi kalau yang ini nih Keren banget dilengkapi dengan infotainment system Itu ada karpet lagi dibikin ya Jadi jauh lebih mewah ya Pengaturan masing-masing electric seat nya Ada di masing-masing kursi Bahkan ada layar monitor di depan Itu biasanya kita bisa karaokean di mobil ya Jumlah kursi nya aja Yang pilot seat itu cuma ada empat Yang di Prestige series Boot selanjutnya adalah Bootnya AS Airwheel AS Airwheel ini Menyediakan beragam jenis velg ya Dan mereka punya tipe jenis velg Yang namanya Forge Jadi walaupun velgnya besar Dimensinya misalnya ring 20 Tapi dia ringan dan tidak mudah Pecah ataupun penyok ya Itu Forge Ya selanjutnya adalah Bootnya Jagat Satwa Nusantara Dari Taman Mini Indonesia Indah Disini ada binatang-binatang khusus ya Seperti iguana Ada ular ya Dan juga ada merce-mercen Dari Jagat Satwa TMII Sebelah dari boot Jagat Satwa Nusantara Dari TMII Itu ada Fin Komodo Yang merupakan produsen mobil-mobil ya Perintis Atau Untuk mobil-mobil pembuka jalan gitu ya Untuk kondisi semak-semak ya Bahkan ini sering dipakai Untuk mobil-mobil off-road Untuk adventure ya Ini dia produsen namanya Fin Komodo Setelah dari bootnya Fin Komodo Itu ada bootnya Kuno ID Ya ini layanan untuk Restorasi mobil klasik ya bro Misalnya Anda mau mencari Part-part mobil klasik yang susah banget Ataupun ingin membuat mobil Klasik Anda terlihat menjadi lebih baru Menjadi fresh lagi Nah ini Kuno ID Kuno ID ini ada di daerah Semarang ya bro Dan di boot yang terakhir ini adalah Pit Stop Automotive Jakarta Dia berada di daerah Sunter Nah layanan Pit Stop Automotive Jakarta ini Merupakan layanan Untuk perbaikan mobil Atau servis Atau kerawatan mobil Exotic car Seperti supercar Hypercar Dengan teknisi-teknisi Dari Eropa ya bro Dulunya ini bernama Ivan's Workshop Tahun 2012 Dan ini sekarang berganti nama Pit Stop Automotive Jakarta Selain layanan tadi Pit Stop Automotive Jakarta ini Juga menyediakan car storage Layanan car storage Khusus Kalau mobil-mobil Anda Mau disimpan disini Kalau Anda ingin keluar kota Ataupun keluar negeri Dalam waktu yang agak lama Anda bisa titipkan mobilnya disini bro Keren kan bro Mobil-mobilnya tuh Cakep banget bro Ya bro Demikian tadi Semua yang ada di Holday Termasuk yang ada di Pre-Function Hall Atau yang sering disebut Selasar Itu semuanya yang ada di Holday ya bro Bagaimana menurut Anda bro Apakah Anda tertarik Untuk melihat mobil-mobil Yang ada di Holday Atau melihat semua yang ada Isinya di Pre-Function Hall Nah Anda bisa temui hanya di MS 2024 Terima kasih bro Sudah menonton dari awal sampai akhir Jika Anda menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Berikan komentar Anda Dan subscribe Anda Nyalakan lonceng notifikasinya See you bro In the next video Mantap Jika Anda menyukai video ini I services